Intro Shalom Armi Of God Shalom Gitu dong Oke hari ini kita mau belajar tentang iman yang membebaskan Yang pertama kita mau belajar tentang apa iman itu Boleh ada satu orang yang bacain Ibrani 11 ayat 1 Yuk dicari dulu Ibrani 11 ayat 1 Yang udah dapat boleh katakan yuhu Marlin udah dapat Boleh dibacain dong minta tolong Terus ada di ayat Yohanes 20 ayat 29 Yohanes 20 ayat 29 Kata Yesus kepadanya Karena engkau telah melihat aku Maka engkau percaya Berbahagialah mereka yang Tidak melihat namun percaya Disini poin pertama adalah iman Adalah suatu kepercayaan Iman mengajarkan kita Tentang suatu kepercayaan terhadap Apa yang tidak kita lihat Apa yang belum pernah kita sentuh Bahkan apa yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya Sama seperti bagaimana iman kita itu membawa kita Untuk percaya kepada kasih karunia Tuhan Sebelumnya disini ada yang sudah pernah melihat wujud Tuhan Kebanyakan orang belum pernah melihat wujud Tuhan Tapi kita tuh percaya Nah ini yang namanya iman Iman itu Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Bahkan belum pernah kita pikirkan sekalipun Poin yang kedua Iman adalah karunia Allah Di Ephesus 2 Ayat 8 sampai 9 Aku bacain Sebab karena kasih karunia Kamu telah diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Jadi Bagi setiap anak Tuhan yang memiliki iman Iman itu bukan usaha dari diri kita sendiri Iman itu adalah anugerah dari Tuhan Jadi jangan ada yang merasa Oh imanku udah segini nih Imanku segini nih Terus kita menyembongkan diri Terus kita boleh yang kayak Ah iman kamu kan baru segitu Aku udah segini Enggak teman-teman Karena itu semua tuh anugerah dari Tuhan Kita gak boleh menyembongkan diri Atas iman yang diberikan Tuhan kepada kita Iman dapat membebaskan manusia Dari belenggu dosa Dan kesalahan Gimana sih Kok iman bisa Membebaskan kita Dari belenggu dosa Kita mau belajar bahwa setiap orang Dapat dibebaskan hanya karena iman Atau kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Namun sampai saat ini terkadang Yang terlihat Sebagai iman itu belum tentu iman Jadi kadang-kadang kita yang kayak Mengaku lewat mulut kita Aku percaya sama Tuhan Aku yakin kok Sama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kan juru selamatku Kadang-kadang apa yang kita omongin ini Belum tentu loh itu iman Kadang-kadang apa yang kita omongin Kita bilang percaya itu Belum tentu itu dari hati kita Orang kadang sama manusia aja yang sayang Belum tentu sayang beneran Iya kan Apalagi sama Tuhan nih Kadang-kadang kita cuma kayak Ikut-ikutan temanku Temanku udah percaya sama Tuhan kok Berarti dia beriman Aku juga ikutan ah Percaya sama Tuhan Biar dilihat beriman Enggak teman-teman Iman itu muncul dari hati Enggak sekedar dari ucapan kita Enggak sekedar dari apa yang bisa kita lihat Selanjutnya tiga komponen utama Dari iman Oke Dari Nataat Maja tahun 2019 Itu ada bukunya teman-teman Hal terpenting dari iman Pengetahuan Yang pertama Pengetahuan tentang iman kepada Tuhan Karena Dari semakin banyak pengetahuan Baik tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita Tentang firman Tuhan Itu tuh Bisa Menjadikan kita itu lebih mengerti Akan Apa itu iman sebenarnya Dan pengetahuan ini penting banget buat kita Kenapa? Karena dari pengetahuan ini nanti kita Enggak bakalan tersesat Saat di tengah jalan nanti Saat kita mencari tujuan kita Itu enggak akan tersesat Ketika kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan Yang kedua Ada keyakinan Keyakinan disini bukan hanya yakin Untuk diselamatkan Ataupun dibebaskan Dari belenggu dosa Bukan juga hanya percaya tentang bagaimana manusia Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Bukan tentang manusia memiliki sifat segambar dan serupa dengan Allah Bukan tentang itu Keyakinan disini adalah dimana kita Hanya yakin Bukan hanya yakin Namun yakin dan percaya Dengan sepenuh hati Yang tadi aku bilang Dari hati loh Bahwa kita tuh tahu Bahwa kita tuh percaya Tuhan itu adalah Juru selamat Penebus Yang mengasih kita dengan Tuhan tuh mengasih kita dengan segenap hatinya loh Tuhan tuh mau kasih anaknya Buat nebus dosa kita Masa kita mau kasih iman kita tuh setengah-setengah sama Tuhan Kan enggak Terus yang ketiga Penyerahan Disini sulit teman-teman Kadang-kadang kita udah Punya pengetahuan nih Tentang firman Tuhan Kadang-kadang kita udah yakin dan percaya nih Iman kita udah kayak kuat banget Tapi di penyerahan Kita kadang-kadang mikir dua kali Ini mau aku kasih sepenuhnya sama Tuhan enggak ya Misalnya Keberadaan hidup kita Kita ada Tapi kita gini-gini aja Apa yang udah kita lakuin Buat Tuhan sih Sampai detik ini Sampai sekarang Kadang kita masih sering perhitungan enggak sih sama Tuhan Misalnya ada yang pelayanan nih Tapi kayak Aduh Tuhan Bentar dulu deh Kan aku masih umur segini Kan aku masih muda Besok deh kalau udah 17 tahun Besok deh kalau udah 19 tahun Akhirnya enggak jadi Disini penyerahan Sulit Sulit buat kita tuh kadang tuh Kasih Ini loh Tuhan Hatiku sepenuhnya Ini loh Tuhan hidupku buat kamu Sulit teman-teman Kemudian Kenapa Penyerahan itu penting Karena Next slide Iman Plus perbuatan Adalah pembebasan Penyerahan itu Bagian dari Perbuatan kita Yakobus 2 ayat 22 Udah ada disitu Boleh dibacain teman-teman Siapa aja Yuk Cefal Dan oleh perbuatan-perbuatan itu Iman menjadi sempurna Next slide Yakobus 2 ayat 26 Siapa yang mau bacain Valen bacain Demikian juga lah Iman tanpa perbuatan-perbuatan Perbuatan adalah mati Dari 2 ayat ini Kita bisa belajar bahwa Perbuatan-perbuatan Membuat iman Menjadi sempurna Tetapi Iman tanpa perbuatan Adalah mati Disini ada 3 poin lagi Yang pertama Perbuatan nyata Dihasilkan dari iman Dari iman yang sejati Perbuatan yang kayak Gimana sih Yang bisa kita lakuin Yang bisa dinilai Jadi iman yang sejati Tentunya perbuatan baik Yang dari hati Nanti kita udah Berbuat baik nih Kan aku udah Mengasihi dia Kan aku udah Mengampuni dia Kan aku udah Nolongin dia Kemarin dia mau kepleset Aku udah tolongin Itu termasuk Perbuatan baik Tapi dari hati Atau enggak Ada nih temen kita Kepleset Di depannya Cik Teb nih Gembala kita Kita kayak Tolongin deh Nanti kan dipuji Sama Cik Teb Nah itu salah Perbuatannya Memang baik Tapi Niat dari hatinya Salah Bedain ya temen-temen Antara Perbuatan mana yang baik Dan niatnya Yang gak baik Yang kedua Iman yang tidak Mengubahkan Iman tanpa Perbuatan adalah Iman yang tidak Mengubahkan Seseorang dapat Bangga memiliki Iman Percaya kepada Tuhan Aktif dalam Berbagai kegiatan Keagamaan Namun akan sia-sia Jika perilaku Dalam kehidupan kita Tidak memberikan Kesaksian yang baik Jika iman Tidak mengubahkan Hidup Menjadi lebih baik Maka iman itu Akan menjadi iman yang kosong Iman yang tidak Mengubahkan Kita banyak banget Lakuin banyak hal Ini itu Yang kelihatan Baik kok Tuhan suka kok Kemarin Cita Puji aku gini kok Berarti aku harus Lakuin yang lebih lagi Tapi Di kehidupan kita Kita gak berubah Di kehidupan kita Kita sering Ngata-ngatain temen kita Bentak-bentak Orang tua kita Itu sama aja temen-temen Kita lakuin hal-hal yang Sebaik apapun Tapi kalau kita masih kayak Sama orang tua Ih bentak-bentak Ih mama apaan sih mama Sama temen-temen Masih kayak ngomong kotor Ini itu Bercuma temen-temen Iman yang tidak mengubahkan Jadi kita harus jadi AOG yang Punya iman yang mengubahkan Khususnya buat hidup kita Biar kita bisa menjadi Berkat juga buat orang lain Buat temen-temen kita Yang ketiga Iman tidak bisa dipisahkan Dengan perbuatan-perbuatan baik Seperti ayat yang tadi Perbuatan-perbuatan baik Menyempurnakan iman Jadi iman tidak bisa jalan sendiri-sendiri Sama perbuatan baik Tidak bisa dipisahkan Sudah yakin Sudah percaya Sudah berpengetahuan Wah iman nih Sudah dua nih poinnya Kurang satu Kurang perbuatan Itu juga tidak Jadi iman yang sempurna Di sini kita mau belajar Buat punya iman yang sempurna itu Dari dua kita udah punya Yang satu nih Udah serain belum Hidup kita sepenuhnya Sama Tuhan Udah Melakukan perbuatan baik Belum sama Tuhan Sama sesama kita juga Iman tanpa perbuatan disebut mati Karena kurangnya suatu perbuatan baik Dapat mengungkapkan bahwa Sebuah kehidupan tidak diubahkan Serta menjadi gambaran hati Yang mati secara rohani Jadi ini misal kita Punya teman kan Berseberangan sama kita Dia nyakitin kita Terus kita bales kayak gitu Juga sama dia Bahkan mungkin lebih parah ya Orang lain yang ngeliat kita nih Pihak ketiga nih Bakalan bilang kayak gini Dia sama aja ya ternyata Sama kita-kita Bener gak? Disitu teman-teman Jadi kadang-kadang Teman-teman kita tuh juga Merhatiin kita Gimana sih Kasih Yang kita dapat dari Tuhan Secara gak langsung Ketika kita Berperilaku Berperbuatan sama orang lain Itu tuh diperhatiin sama Teman-teman kita Yang belum mengenal Tuhan Yang belum mengenal kasih Allah Tanpa kita sadari Kita Yang tulus Memberikan perbuatan-perbuatan Kepada Teman-teman kita Yang belum mengenal Tuhan Itu juga bisa Menjadikan berkat buat mereka Itu juga bisa Mengubahkan mereka loh Sedikit cerita Kan Gimana ya Kita orang tuh harus care ya Sama siapa aja Harus care Tapi dibatesin juga ya Care-nya Kadang orang Ngerasa yang kayak Kamu kok baik sih Sama aku Padahal aku udah Nyakitin kamu berkali-kali loh Padahal aku udah Musuhin kamu loh kemarin Tapi kok kamu tetap Mau nolongin aku Pas aku susah Kita bisa cerita loh Kebaikan Tuhan Yang udah Tuhan kasih ke kita Lewat apa Yang Kejadian kita yang itu Kita bisa bilang Iya Soalnya Aku udah dapet kasih Dari Tuhan Tuhan gak ngajarin aku Buat musuhin kamu kok Tuhan ngajarin aku Supaya mengampuni Supaya mengasihi Tanpa kita sadarin Mereka tuh juga belajar dari kita Mereka pasti bilang Oh iya ya Keren ya Keren ya Ajarannya Temanku pernah ada yang bilang Kayak gitu Wow Keren ya Bisa gitu ya Jadi kamu kalau ada orang Yang ngelukain terus gimana Yaudah gak apa-apa Legawa aja Dari perbuatan-perbuatan Baik kita Tanpa sadar Kita juga dikasih Hal yang baik Dari Tuhan Di dalam setiap kehidupan kita Jangan pernah Ngerasa Nyesel Buat baik ke orang Yang udah nyakitin kita Bakalan ada Sesuatu hal yang lebih Yang lebih Yang dikasih dari Tuhan Buat kita Next slide Ini slide terakhir Dalam iman kepada Tuhan Kesalahan terbesar orang-orang Adalah mereka yang hanya percaya Di bibir saja Kayak tadi aku yang bilang Dan Tuhan sama sekali Tidak ada Dalam kehidupan Sehari-hari mereka Banyak orang yang kayak gini Banyak orang yang Percaya di bibir Tapi ternyata Tuhan Gak ada sedikitpun Di hati mereka Keliatannya Uh Ke gereja tiap minggu Ibadahnya tiga kali Empat kali Empat kali ada gak Berdoanya Dua puluh empat Per tujuh Wih Ngeri banget Ngomonginya Firman Tuhan Nongkrong Ngomongin Firman Tuhan Tapi ternyata Di balik itu Dia masih nyimpan dendam Sama temennya Dia masih menyimpan Kesalahan sama orang tuanya Dia belum bisa mengampuni Dia belum bisa mengasihi Orang-orang yang Buat dia sakit hati Itu loh teman-teman Kosong Imannya kosong Jadi mulut manusia ini Banyak mengucapkan doa Tapi kadang Tuhan itu punya sedikit Sedikit banget tempat di hatinya Kadang kita fokus sama Apa yang kita doain Kita minta Minta-minta Tuhan Tolong dong besok Aku mau ujian nih Berkati aku ya Tuhan Besok aku ada ini nih Berkati acaraku ya Tuhan Besok Aku Punya temen Mau ini nih Berkati temenku ya Tapi Tuhan kadang Kasih kita Lebih dari itu Kitanya Udah dikasih Masihnya kayak gak bersyukur Kok gini sih Tuhan Kasihnya Kayaknya kemarin aku doanya gak gini deh Padahal itu yang Lebih baik Dari doa-doa kita Kadang kita merasa kurang Kadang kita fokus sama apa doa-doa yang kita Naikkan Gak fokus Sama gimana Hati kita ke Tuhan Disini kita mau belajar Buat Yuk Sama-sama Kita capai pengetahuan Tentang kebaikan Tuhan Keindahan Tuhan Firman tentang Tuhan Kita mau Berusaha Keluar Dari kebiasaan-kebiasakan buruk kita Dan buktikan Iman dalam setiap perbuatan-perbuatan kita sehari-hari Kepada orang lain Kasih Sesuatu yang baik buat orang lain Ampuni orang lain yang udah menyakiti kalian Kasihi mereka Berbuat baik aja pokoknya Jangan ada Penyesalan Kenapa ya dulu aku kenal dia Dia kan orangnya gini gitu Jangan Jangan ada hal itu Tulus dari hati teman-teman Serahkan hidup kita Di bawah pemeliharaan Dan perlindungan Tuhan Serahin aja semuanya Kayak tadi penyerahan Ini hatiku Tuhan Ini hidupku Tuhan mau pakai kemana Aku ikut Tapi jagain aku ya Tuhan Tuntun aku ya Tuhan Biar aku gak salah jalan Tuntunnya dengan pengetahuan firman Tuhan tadi Dari situlah Iman dapat membebaskan kita Setiap anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Cut glass teman-teman Belajar sama-sama ya Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Vega Thank you Vega Kalau tadi Vega bagiin tentang Iman yang membebaskan ya Oke bener ya Hari ini saya bawain Tentang karena imanku dibebaskan Kita mau sama-sama buka di Lukas 5 ayat 17 sampai 26 Lukas 5 ayat 17 sampai 26 Sambil kalian buka Saya mau sedikit menyampaikan Di tahun lalu Saya gak pernah membayangkan Dan saya gak tau gitu loh Kalau saya akan liat Vega Akan liat Yusuf Akan liat Anke Wow Bisa berdiri disini dan menyampaikan Membagi sharing firman Tuhan Saya gak pernah punya pemikiran itu Saya gak pernah bisa melihat itu Tapi di tahun lalu Saya cuma percaya Akan ada anak-anak AOG Yang diangkat tinggi sama Tuhan Dipakai lebih besar lagi Saat itu saya belum pernah Saya belum lihat Bagaimana Tuhan akan pakai hidup mereka Saya belum lihat Tapi hari ini Dengan iman percaya saya dulu Di tahun lalu Di tahun lalu saya percaya Vega akan bisa berdiri disini Menyampaikan firman Tuhan Yusuf akan berdiri disini Menyampaikan firman Tuhan Anke pun akan dipakai sama Tuhan Menyampaikan firman Tuhan Dan mungkin ada teman-teman yang lainnya Kalian semua Gak terbatas Kalian juga akan dipakai Mungkin gak di atas mimbar ini Tapi kalian akan dipakai di tempat lain Tahun lalu saya belum lihat itu Tapi saya cuma taruhkan Saya percaya Tuhan Engkau pakai Setiap AOG itu satu persatu Dan hari ini Saya lihat untuk ketiga kalinya Vega berdiri disini Bulan lalu Saya juga lihat untuk ketiga kalinya Anke berdiri disini Next bulan depan Saya akan melihat Kedua kalinya Yusuf berdiri disini Dan kedua kalinya Dikali kedua Yusuf akan berdiri sendiri disini Di bulan depan Itu iman teman-teman Saya gak pernah bisa Saya tahun lalu gak lihat itu Tapi di tahun ini saya bisa lihat itu Dan saya serahkan iman saya sama Tuhan Itu adalah sedikit contoh kecil tentang iman Next Kita lanjut Kita mau masuk ke Lukas 5 Ayat 17-26 Yang sudah dapatkan Katakan Kurang kencang Karena gak muncul di depan Enggak Enggak akan dimunculkan di depan Karena Julia lagi Foto-foto Dibuka dulu Dibuka HP-nya Dibuka Alkitab-nya Kalau udah kita mau sama-sama Bangkit berdiri Dan kita mau sama-sama Baca kan Lukas 5 Ayat 17-26 3 2 1 Ayat 17 Pada suatu hari ketika Yesus mengajar Ada beberapa orang farisi dan ahli taurat Duduk mendengarkannya Mereka datang dari semua desa di Galilea Dan Judea Dan dari Yerusalem Kuasa Tuhan menyertai dia Sehingga ia menyembuhkan orang sakit Ayat 18 Lalu datanglah beberapa orang Mengusung orang lumpuh Mereka berusaha membawa dia Masuk dan meletakannya di hadapan Yesus Ayat 19 Karena mereka tidak dapat membawanya masuk Berhubung dengan banyaknya orang di situ Naiklah mereka ke atap rumah Lalu membongkar atap itu Dan menurunkan orang itu Dengan Ayat 20 Ketika Yesus melihat iman mereka Berkatalah iya Hai saudara Dosamu sudah diampuni Ayat 21 Tetapi alifari Siapakah orang yang menghujat Allah ini Siapa yang dapat mengampuni dosa Selain daripada Allah sendiri Ayat 22 Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka Lalu berkata kepada mereka Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu Ayat 23 Manakah lebih mudah Mengatakan dosamu sudah diampuni Atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah Ayat 24 Tetapi supaya kamu tahu Bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa Berkatalah iya kepada orang lumpuh itu Kepadamu kukatakan Bangunlah Angkatlah tempat tidurmu Dan pulanglah ke rumahmu Ayat 25 Dan seketika itu juga Bangunlah iya di depan mereka Lalu mengangkat tempat tidurnya Dan pulang ke rumahnya Sambil memuliakan Allah Ayat 26 Semua orang itu takjub Lalu memuliakan Allah Dan mereka sangat takut Katanya hari ini Kami telah menyaksikan Hal-hal yang sangat mengherankan Amin Silahkan duduk teman-teman Perikop ini Bicara Dalam perikop ini Bicara soal Tuhan itu menyembuhkan Tuhan itu menyembuhkan Seorang lumpuh yang diangkat oleh Empat orang temannya Saya bilang empat orang temannya Karena ada di Di Markus Di Markus Di Markus Nanti kalian bisa sama-sama Bisa buka Di Markus itu disebutkan Jumlah mereka empat orang Jadi yang mengangkat ini empat orang Dan yang satu sakit itu Ada di tempat tidurnya Di perikop ini Tuhan sedang memakai momentum Dari orang-orang yang datang Membawa temannya Di atas tilam Untuk mengatakan bahwa Yesus bukan hanya Sekedar menyembuhkan orang sakit Tapi ia juga mampu Mengampuni dosa manusia Dan kedatangannya ke dunia ini Memang untuk menebus dosa manusia Tapi hari ini kita mau lihat Bukan dari sisi Yesus Tapi kita mau lihat Dari sisi empat orang Yang ngangkat Temannya yang lagi Kena lumpuh itu Kita mau fokus di Lukas 5 Ayat 19 Sampai 20 aja Di dua ayat itu Karena mereka tidak dapat Membawanya Masuk berhubung Dengan banyaknya orang disitu Naiklah mereka ke atap rumah Lalu membongkar atap itu Dan menurunkan orang itu Dengan tempat tidurnya Ketengah-tengah Orang banyak tepat Di hadapan Yesus Kira-kira gambarnya Kayak gini teman-teman Itu Yesus lagi di rumah Kemudian atapnya dibongkar Sama mereka berempat Karena mereka lihat Orangnya banyak banget Mereka gak bisa Bawa temannya masuk ke dalam Akhirnya mereka Memilih satu jalan yang Mungkin gak pernah dipikirin Sama orang Tapi mereka memikirkannya Hari itu Lewat atas Dia bongkar atapnya Dia turunin temannya Tepat di depan Yesus Ada iman yang membangkitkan Keberanian Empat orang ini Gak pernah tahu Belum pernah melihat Apakah temannya Akan sembuh atau tidak Dia gak pernah tahu Even dia udah bawa Temannya ke situ Apakah temannya Akan sembuh atau enggak Dia gak tahu Mereka berempat Gak pernah lihat itu Yang mereka berempat Tahu cuma satu hal Yesus menyembuhkan Orang sakit Dan Fakta selanjutnya adalah Temannya sedang sakit Dia cuma tahu itu doang Yesus menyembuhkan Orang sakit Dan temannya lagi sakit Kita gak pernah tahu Mungkin mereka sudah di masa Sudah di tahap Dimana mereka Sangat depresi banget Ngelihat temannya Ngelihat sahabatnya Sehari-harinya cuma tidur Gak bisa ngapa-ngapain Mungkin Temannya sudah melakukan Banyak pengobatan Tapi gak bisa Gak bisa disembuhkan Dia cuma bisa lihat temannya Terbaring lemah Mungkin empat orang ini Sudah depresi banget Terus waktu dia dengar Ada kabar Ada loh itu Satu orang yang bisa Menyembuhkan Namanya Yesus Terus waktu Yesus Datang ke sana Waktu Yesus datang ke kota mereka Mereka dengar Yesus disini Yesus di kota ini Mereka gak pakai pikir panjang Mereka angkat temannya Setempat tidur Tempat tidurnya Diangkat sama mereka Digotong Ayat 18 dikatakan Lalu datanglah beberapa orang Mengusung seorang lumpuh Diusung sama teman-temannya Waktu lihat Mereka lihat di luar Wah penuh banget Mereka mengambil Satu resiko yang sangat besar Yaitu adalah Ngangkat temannya ke atas Kemudian bongkar lagi Bongkar atap Dan menurunkan temannya Ketengah-tengah Itu beresiko teman-teman Waktu mereka Angkat temannya ke atap Bisa jadi temannya jatuh Malah makin parah Atau mungkin mereka yang jatuh Kemungkinan itu ada Dan waktu diturunin Kehadapan Yesus Kita gak pernah tahu Bisa jadi talinya gak kuat Jatuh Atau mereka yang lagi di atap Yang jatuh Bisa Terus apa lagi Waduh Sorry Terus Bisa juga apa Bisa juga Mereka dimarahi oleh orang banyak Karena kenapa Disitu kan Yesus lagi mengajar Disitu kan Yesus lagi mengajar Pasti orang yang datang duluan Akan ada di depan Mereka ini kan datangnya Hitungannya terlambat Yesus sudah mulai Mereka baru datang Sudah berkerumun orang banyak Mereka datang Mereka bisa dimarahin orang Tapi mereka gak peduli Dengan itu semua Yang mereka tahu cuma satu Yesus menyembuhkan Orang sakit Dan temannya lagi sakit Siapa tahu Temannya sembuh Karena dia gak tahu Mereka gak pernah tahu Dan mereka Sampai mereka Detik mereka menurunkan temannya Mereka belum lihat kesembuhan Mereka belum lihat kesembuhan Tapi mereka percaya Di ayat selanjutnya Lukas 5 ayat 20 Ketika Yesus melihat iman mereka Di garis bawahi Yesus melihat iman mereka Berkatalah iya Hai saudara Dosamu sudah dihampuni Iman membebaskan diri Membebaskan dari belenggu dosa Kisah ini Yesus sudah gak lihat lagi Imannya satu orang Yesus gak lihat lagi Iman satu orang yang lumpuh Enggak Yesus lagi lihat iman lima orang Yesus lagi lihat iman lima orang Khususnya adalah iman dari empat orang Yang bawa temannya Dia berkorban Naikin temannya Katap Bongkar atapnya Kemudian diturunin Sama teman-temannya Khususnya Yesus melihat iman empat orang itu Yesus sudah gak lagi melihat Cuma iman satu orang Tapi iman Iman lima orang Dan Yesus bilang apa Dari iman itu Iman mereka Yesus katakan di ayat 20 Hai saudaraku Dosamu sudah dihampuni Saat kita percaya pada Yesus Dan dengan iman kita mengakui Yesus Dengan iman kita mengakui Yesus Gak cukup cuma percaya Tadi Vega bilang ya Gak cukup cuma percaya Dan belum tentu percaya itu dari hati Tapi mengakui Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Maka kita akan menerima pembebasan Pembebasan dari keinginan daging Dari dosa-dosa lama kita Kalian bisa buka nanti Di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 Itu isinya tentang Keinginan daging Kita akan dibebaskan dari itu semua teman-teman Sama seperti Empat orang ini yang bawa satu temannya Iman mereka Yang mereka rindukan itu Cuma temannya disembuhkan Tapi yang mereka lihat Gak cuma sembuh Bahkan sebelum mereka lihat Kesembuhan buat temannya Mereka lihat yang namanya Pengampunan dosa Mereka lihat temannya itu Dibebaskan dulu dari belenggu dosa Mereka imannya Cuma pengen temannya sembuh Kerinduannya mereka Cuma pengen temannya sembuh Tapi Tuhan kasih Bukan cuma sekedar kesembuhan Tapi Tuhan kasih Juga Pengampunan dosa Setiap orang percaya Pada setiap orang yang percaya pada Yesus Itu sudah dibebaskan Dari setiap belenggu dosa Ingat ya teman-teman Waktu kita percaya sama Yesus Kita sudah dibebaskan Dari belenggu dosa Karena kenapa Yesus itu Sudah mati di kayu salib Yesus itu sudah mati di kayu salib Dan tujuan Yesus Mati di kayu salib Untuk membebaskan Umat manusia Dia bilang umat manusia Bukan cuma AOG magelang Enggak Umat manusia Semuanya berarti Waktu kita percaya Kita itu sudah dibebaskan Kita itu sudah Dilepaskan Dari belenggu dosa Jadi jangan lagi Kita meragukan Apa kita akan diampuni Seringkali kita punya Pemikiran-pemikiran Aku bakal Aku bakal diampuni Enggak ya Waktu kita punya pemikiran Aku matinya Nanti masuk surga Enggak ya Teman-teman Waktu kita percaya Kita bebas Belenggu dosa itu Sudah dilepaskan Waktu kita percaya Setiap kita itu Sudah dibayar lunas Saat ini Tugas kita Hanya percaya penuh Pada Tuhan Dan dengan iman Mengakui Yesus Dalam hidup kita Ingat Gak cuman percaya Harus mengakui juga Kita akui Yesus Dalam kehidupan kita Tambahannya tadi Dari Vega adalah Berserah Kita serahkan Sama kayak Empat orang ini Mereka percaya Yesus menyembuhkan Orang sakit Dan mereka percaya Yesus akan menyembuhkan Temannya Itu iman Kemudian perbuatannya apa Perbuatannya adalah Mereka Mengusung temannya Mengangkat temannya Ke atas atap Dan dengan segala Cara menurunkan Temannya tepat Di hadapan Yesus Gimana caranya Temanku pokoknya Harus dilihat Yesus Hari itu juga Itu perbuatan Yang dia lakukan Setelah itu Dia serahkan Sama Yesus Dia serahkan Sama Yesus Karena kenapa Sudah diturunkan Di hadapan Yesus Diturunkan Di hadapan Yesus Tandanya dia Menyerahkan temannya Ke Yesus Mereka Menyerahkan temannya Ke hadapan Yesus Dan biar Yesus Yang mengerjakan Selanjutnya Harapannya Cuma satu Temannya Disembuhkan Tapi Yesus Kasih lebih dari Sekedar kesembuhan Itu adalah Pengampunan dosa Kita harus Bangun iman kita Tadi Vega Singgung Tentang pengetahuan Iya Kita harus Perbanyak pengetahuan Pengetahuan tentang apa Firman Tuhan Ada di Roma 10 ayat 17 Jadi iman Timbul dari pendengaran Dan pendengaran Oleh firman Kristus Iman itu Gak sekonyong-konyong Datang teman-teman Kamu bisa tanya Sama teman kamu Di luar sana Kamu percaya Yesus gak Dia gak akan Sekonyong-konyong itu juga Hari itu juga Dia bilang Dia gak akan Tiba-tiba bilang Aku percaya Sekalipun aku gak pernah Lihat Aku percaya Yesus adalah Kasih tau dari mana Gak tau Gak mungkin Kita tau Karena kita Diajarkan Benar Dari waktu Kita masih Eagle Kids Atau teman-teman Masih sekolah Minggu Kita sudah Diajarkan tentang Yesus Dan itu adalah Firman Makanya Iman itu Timbul Seiring dengan Pertumbuhan Fisik kita juga Kita harus Baca Firman Tuhan Bangun Iman kita Dari pendengaran Akan Firman Tuhan Yang terakhir Yang terakhir Ada di Jakobus 2 17 Demikian juga Halnya dengan Iman Jika iman itu Tidak disertai Perbuatan Maka iman itu Hakikatnya adalah Mati Percaya Percaya Tidak cukup Vega Tadi udah bilang Dijelasin ya Sama Vega Secara jelas Percaya aja Tidak cukup Butuh perbuatan Bahkan Vega Nambahin lagi Tidak cukup Cuma sampai Perbuatan Kita harus Berserah Karena kenapa Kalau cuman sampai Perbuatan Dan kita Tidak berserah Sama Tuhan Jatuhnya kita Ngotot Itu gak lagi Iman Kita cuma Ngotot aja Saya akan tutup Dengan Satu kisah Tanggal 13 Juli Yang lalu Wow Saya sebenarnya Gak terlalu siap Buat cerita ini Cuman Saya rasa Saya harus Ceritakan ini 13 Juli Yang lalu Mama saya Dipanggil Tuhan 13 Juli Siang 13 Juli Pagi Saya masih Berdoa Tapi hari Pagi itu Saya tahu Wow Ini adalah Saatnya Saya tahu Ini udah Waktu yang terbaik Tapi 13 Siang Tepat sebelum Mama saya Dipanggil Tuhan Saya masih bilang Sama Tuhan Tuhan Kalau bisa Cawan ini Lalu dihadapanku Lalukanlah Karena saya Gak siap Sekalipun Saya tahu Udah Waktunya Mungkin Gak banyak orang Yang dapat Privilege Kayak saya Saya tahu Udah Waktunya Saya dikasih Kesempatan Sama Tuhan Buat Mempersiapkan Diri Kurang lebih Satu malam Tapi saya Memilih Untuk tidak Mempersiapkan Diri Dan hari itu Saya ngotot Sama Tuhan Untuk Minta kesembuhan Dan saya Gak nyerahin Itu Sama Tuhan Setelah itu Kabarnya datang Dan mama saya Dipanggil Tuhan Hari itu Saya bilang Puji Tuhan Tapi cuman Di mulut Tadi Vega bilang Cuman di mulut Gak nyampe Ke hati saya Karena kenapa Saya gak serahkan Sama Tuhan Sampai akhirnya Setelah saya kemarin pulang Di bulan September Saya belajar Satu hal Untuk rilis Untuk rilis Serahkan Lepaskan Iman Kita udah percaya Kemudian Kita melakukan Perbuatan Ada perbuatan Yang kita lakukan Baca firman Tuhan Vega tadi bilang Berbuat baik Ditambah satu lagi Serahkan Sama Tuhan Karena kalau gak Kalian serahkan Sama Tuhan Jatuhnya ngotot Saya buang Waktu saya Kurang lebih Dari Juli Agustus September Kurang lebih Dua bulan Saya ngotot Sama Tuhan Saya tahu Dia udah dalam kubur Kok mama saya Udah dalam tanah Masa saya masih Ngotot sama Tuhan Udah gak bisa Dan kalaupun terjadi Sangat creepy banget Menyeramkan banget Gitu Kalau terjadi Tapi Saya rasa Dua bulan itu adalah Masa dimana Saya benar-benar Belajar Lebih dari segalanya Penyerahan diri itu Penting Jadi Kalian percaya Kalian percaya Kalau Tuhan Yesus Kalau Tuhan Yesus itu Membebaskan Kemudian Kalian Melakukannya Kalian Membaca firman Tuhan Bahkan Kalian Menghidupi firman Tuhan Tadi Vega bilang 24 per 7 Doanya Ngalah-ngalahin Pendoa 24 per 7 Tapi Kurang satu Melepaskan Menyerahkan Pada Tuhan Harap balik lagi Kandak Tuhan lah Yang jadi Bukan Kandak Kita Sampai jumpa 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 Terima kasih.